Hai semua, kali ini aku mau share resep ide jualan lagi Cara bikinnya gampang banget Yuk langsung aja ke resepnya Pertama didihkan 1 liter air Lalu masukkan 1 kg singkong yang sudah dipotong kecil-kecil Kalau airnya sudah sedikit menyusut dan setengah empuh Masukkan 150 gr gula pasir Takarannya boleh ditambah ataupun dikurangin Sesuaikan dengan selera masing-masing 1,4 sendok teh garam 2 lembar daun pandan Aduk sebentar lalu masak kembali sampai kuahnya menyusut Nah ini udah matang, air kuahnya juga udah menyusut Aduk sebentar lalu angkat Selanjutnya saya akan membuat saus santannya Siapkan panci Lalu masukkan 130 ml santan kental Kemudian 350 ml air Setengah sendok teh garam 1 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung maizena Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Aduk dan masak semua bahan ini sampai mengental dan meletup-letup Kita masaknya pakai api kecil saja Kalau sudah kita angkat dan sisihkan Nah udah siap disajikan Kalau mau dijual lagi Kalian bisa siapin cup Ini aku pakai cup ukuran 250 ml Tata singkong secukupnya Atasnya kita tabur dengan sedikit wijen sangrai Kemudian juga aku beri dengan keju cedar Untuk saus santannya Aku tuang di wadah lain Tutup seperti ini Nah lebih praktis ya Kemudian kita satukan dengan wadah singkongnya Buat kalian yang salvok sama kemasannya Aku beli dimana Udah aku share ya Linknya di deskripsi Nah jadinya seperti ini Ini dia Singkong Thailand udah siap disajikan Dimakan selagi hangat Maupun sudah dingin Ini tetap enak Sekarang mari kita coba Tuang saus santan di atasnya Lalu kita makan Wah mantap Buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai Terima kasih ya Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax